Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpas senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Renungan saat ini terambil dari keluaran 23 ayat 25 sampai 26 Tertulis demikian Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul Aku akan menggenapkan tahun umurmu Demikian firman Tuhan Sodara yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan berkata bahwa ibadah kepada Tuhan adalah suatu keharusan Jadi kita benar-benar wajib untuk beribadah Apa makna dari ibadah? Ibadah itu bukan sekedar datang ke gereja dan memberikan persembahan Ibadah bukan sekedar soal ritual agama Tapi ibadah mencakup keseluruhan hidup kita Roma 12 ayat 1 berkata Karena itu sodara-sodara Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Jadi sodara yang dikasihi Tuhan Ibadah sesungguhnya adalah sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan Tubuh kita kita persembahkan kepada Tuhan Tubuh kita tidak lagi kita gunakan untuk dosa Tetapi kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Hati dan perbuatan Pikiran dan perkataan kita selaras Senantiasa dengan firman Tuhan Sodara yang dikasihi Tuhan Ibadah itu bukan hanya di gereja Ibadah bukan hanya di hari minggu Tapi ibadah itu Dimanapun kita berada Dan di setiap hari dalam kehidupan kita Kalau kita hidup taat pada firmannya Maka kita adalah termasuk orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Apa manfaat dari ibadah kepada Tuhan? Tuhan berjanji melalui firmannya Bahwa ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu Jadi sodara janji Tuhan bagi setiap orang yang beribadah kepadanya adalah Yang pertama Apa yang kita makan dan minum tidak akan menjadi racun Melainkan akan menjadi berkat bagi tubuh kita Yang kedua Tubuh jasmani kita diberkati dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit Yang ketiga Tuhan akan memberkati setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan Dengan keturunan-keturunan jasmani Dan yang keempat Tuhan akan membuat kita hidup di bumi Mencapai umur yang genap Sesuai dengan rencana Tuhan Dalam ulangan 4 ayat 40 firman Tuhan berkata Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Supaya baik keadaanmu Dan keadaan anak-anakmu yang kemudian Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu untuk selamanya Sudara yang dikasih Tuhan Mari kita renungkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan Saat ia berada di bumi Ia memberkati makanan dan minuman Menjadi berkat bagi banyak orang Ia memberikan kesembuhan kepada yang sakit Kelepasan kepada yang terikat kuasa setan Dan mencukupkan kebutuhan orang yang memerlukan Dan ia berkuasa atas alam ciptaannya Sudara yang dikasih Tuhan Tuhan punya maksud dan rencana yang baik buat setiap kita Asalkan kita mau dan setia beribadah kepadanya Percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan Apapun situasi hidup kita Marilah taat dan setia beribadah kepada Tuhan Tuhan akan memberkati kehidupan kita senantiasa Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Terima kasih untuk hari yang baru ini Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikanmu kepada kami Terima kasih untuk firmanmu di pagi ini Yang memberikan janji pemeliharaan Dan berkat bagi kami yang beribadah kepadamu Ampunilah kami Tuhan Kalau selama ini kami telah berdosa Dan tidak beribadah Dalam sikap hidup kami sehari-hari Bimbinglah kami ya Tuhan Agar di setiap waktu Kami menjadi orang yang beribadah kepadamu Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Pimpinlah kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan Dan apapun yang kami perbuat Kami mau persembahkan itu untukmu Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Puji Tuhan surara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita Dan marilah mulai saat ini Kita senantiasa beribadah kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Selamat menikmati